Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam suatu aplikasi biasanya digunakan oleh lebih dari satu pemakaian. Pemakaian yang akan menggunakan program aplikasi, nanti kita input datanya di form pemakaian ini. Di form pemakaian nanti ada kode pemakaian, nama pemakaian, jbetan ini untuk menentukan access-nya nanti. Password ini password untuk membuka program aplikasi. Foto ini, foto pemakaian. Ini karena ada foto, nanti Anda siapkan dulu file foto. Disimpan di PRINV, pin, satu folder dengan database-nya. Nanti siapkan file foto. Kita buka database-nya dulu untuk membuat struktur tabel untuk menyimpan data pemakaian. tabel untuk menyimpan data pemakaian. Tabel untuk menyimpan data pemakaian. Yang pertama, kode PK, kode pemakaian. Tipenya teks, sisinya 5. Lalu nama PK, tipenya teks, sisinya 20. Kode PK, tipenya teks, sisinya 5. Lalu nama PK, tipenya teks, sisinya 20. Berikutnya, jabatan, tipenya teks, sisinya 12. Password, tipenya teks, sisinya 10. Terakhir foto, tipenya teks, sisinya 100. Dan, teks, sisinya 12. Password. Password, tipenya teks, sisinya 100. Yang terakhir foto, foto, tipenya teks, sisinya 100. Fit foto ini nanti bukan untuk menyimpan gambernya, tapi untuk menyimpan alamat folder, drift folder, dan nama fit foto. Kode PK ini kita beri primary key. Ini kita simpan. Struktur tabelnya kita simpan dengan nama pemakaian. Kita tutup database-nya. Kita buka proyeknya, tambahkan form baru, proyek headwindest form, beri nama form pemakaian. Ini desain formnya. Ini untuk kode pemakaian, nama pemakaian, jebetannya menggunakan kubuk-kubuk. Ini password, ini untuk menampilkan foto, picture books. Lalu ini ada open field dialog, untuk membuka window open, untuk memilih field gender yang kita tampilkan. yang pertama ini textbook, ini diberi nama TXT Kode PK. Beri nama TXT Kode PK. Lalu belanya nama pemakaian, beri nama TXT Nama PK. jebetan ini menggunakan kubuk-kubuk. Menggunakan kubuk-kubuk. Beri nama CP jebetan. Untuk kubuk-kubuk, nanti Anda isi property item. Property item. Ini Anda isi dengan data jebetan. Di manager, administrasi, dan keuangan. Password. Untuk password, supaya nanti password yang kita ketik tidak kelihatan, Anda atur pada property password card. Pasti karirnya Anda isi dengan, ini sebenarnya bebas ya, tapi biasanya diisi dengan tanda bintang, asteris. Kalau berikutnya untuk menampilkan foto, menggunakan picture box. nanti Anda gunakan picture box ini, picture box. Beri nama pbphoto. Beri nama pbphoto, namenya pbphoto. Lalu Anda atur juga property size mode. Size mode-nya ada ganti straight image. Ini fungsinya supaya nanti gambar yang tampil sebesar objek ini tidak terpotong kalau gambarnya besar. Kalau Anda tambahkan juga tombol simpan, beri nama pb simpan. Lalu tombol e-post. Beri nama pbhpost, pbblinkpom, dan pbgloss. Yang terakhir untuk menampilkan data pemakaian, Anda tambahkan data review. Beri nama dpvpemakaian. Yang terakhir untuk memilih foto, untuk memilih file foto supaya tampil di picture box. Anda gunakan Open File Dialog. Kita klik komponen Open File Dialog ini. Open File Dialog. Kita klik area kosong pada form. Nanti lokasinya otomatis di luar form ini. Di luar form ini Open File Dialog. Namanya Anda ganti OFD. Singkat OFD. Pemakaian kita atur stop posisinya center screen. Yang layar. Ini untuk dosen form data pemakaian. Sekarang kita masuk ke kode program ini. New kode. New kode. Kita tambahkan dulu import system data dan import system data oleh db. Untuk koneksi ke database dan mengakses data pada database. Simpor system data dan import system data oleh db. setelah itu kita buat beberapa variable. Ini untuk perintah SQL ya. Terus koneksi ke database. Untuk mengakses data. Xphoto ini nanti variable untuk nama file foto yang kita pilih. Setelah membuat variable berikutnya. Kita koneksikan database di db.inv pada saat form pemakaian loop. Kita klik dulu drop list yang kiri. Pilih form pemakaian event. Klik drop list yang kanan. Klik method loop. Kita masukkan kode program untuk koneksi ke database. Ini koneksi tidak open membuka koneksi ke database db.inv. Setelah itu kita buat sub-kosong untuk mengosongkan form. Kode PK kita kosongkan sampai txt password. Untuk mengosongkan gambar pada picture book photo menggunakan perintah pbphoto. Kita image noting. Ini untuk mengosongkan gambar pada pbphoto. Sub-kosong ini kita ketik langsung. Sub-kosong ini. Sub-kosong ini kita buat sub-kosong. Sub-dgv. Sub-dgv ini untuk menampilkan data pada tabel pemakaian ke dgv pemakaian. Ke data group view pemakaian. Sub-dgv. Sudah kita ketik langsung. Kita masukkan kode programnya. saat pom pemakaian aktif pom pemakaian aktif kita jalankan sub kosong dan GBP, ini harusnya kosong terus GBP di form pemakaian aktif kita klik drop list yang kiri klik form pemakaian klik drop list yang kanan pilih metode aktif dengan sub kosong menjalankan sub kosong dan di divin PB photo click PB photo click ini saat kita klik kodak picture box OFD show dialog ini akan menampilkan window open lalu setelah kita klik salah satu file photo nanti file photo yang kita klik akan disimpan akan ditampilkan ditampilkan di PB photo lalu nama file foto yang kita klik disimpan ke variabil X photo PB photo klik kita klik drop list yang kiri pilih PB photo kalau klik yang kanan pilih metode klik kita coba dulu ya kita atur dulu project property tab up nya kita ganti ke form pemakaian kita masukkan ke form pemakaian kita coba lihat asalnya ini kalau kita klik picture video foto kita klik ini kita klik ini akan membuka window open window open ini hasil dari perintah ini OFD show dialog kita pilih salah satu file photo nanti kalau kita klik tombol open gender file photo yang kita pilih ini akan ditampilkan di PB photo yang folder ini yang folder ini perintah dan seterusnya lalu nama file photo ini disimpan di korea kita lanjut kode programnya berikutnya 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 bt simpan klik ini kalau kita klik tombol simpan bt simpan klik aktifkan data pemakaian kode pk nya sama dengan text kode pk kalau ini dideteksi jika lebih besar jika berarti jika kodenya sudah ada jika kodenya sudah ada update data pemakaian data pemakaiannya di update yang kode pk nya sama dengan text kode pk s ini kalau kodenya belum ada kalau kodenya belum ada insert info ini menambah menambah rekod dari tambahkan rekod atau data baru ke tabel pemakaian dengan isi kode pk sampai x-photo x-photo ini diambil dari tadi dari variati x-photo diambil dari sini setelah melakukan update atau penambahan data berikutnya formnya dikosongkan formnya dikosongkan lalu ditampilkan data krisinya di refresh bt simpan klik kita klik drop list yang kiri klik bt simpan lalu klik drop list yang kanan pilih metode klik selamat menikmati Kita coba input data nanti kita simpan. Terima kasih. Ini kalau kita simpan karena PK no.1 ini belum ada, berarti yang dijalankan perintah insert untuk menambah data BW. Nah itu dikosongkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang kalau kita isi kode pemakai misalkan sudah ada PKN 01 ini harusnya datanya ditampilkan supaya kita tahu kode pemakai yang kita input ini sudah ada kalau tidak ditampilkan ini kita tidak tahu datanya sudah ada atau belum Sekarang kita buat kode program supaya kalau kita mengisi kode yang sudah ada datanya ditampilkan TXT kode PK list ini dijalankan setelah saat kursor keluar dari suatu objek kita mengisi kode kita klik objek lain atau kita klik ini deteksi deteksi pada tabel pemakai jika kode pemakainya sudah ada ini ini jika kode pemakai sudah ada tampilkan nama pemakai jebetan dan seterusnya ini untuk menampilkan foto tampilkan foto dari sel ini ini mengambilnya dari sel kode pemakai itu sel 0 dari sel 0 nama ini berarti sel 1 dan seterusnya sel ini sama dengan kolom txt kode PK list txt kode PK metodnya list selamat menikmati di perintah ini ini perintah menampilkan data dijalankan kalau kode yang kita ketik sudah ada kalau ini kita ketik misalkan PK 0 0 5 list itu saat kita klik di luar objek nama ini list karena ini PK 0 0 5 belum ada perintah ini tidak jalan misalkan kita ganti PK 0 0 1 datanya otomatis tampil ini misalkan kita ganti kita update update datanya ini kalau kita simpan ini kalau kita simpan kalau kodenya sudah ada kalau kodenya sudah ada berarti yang dijalankan update datanya akan di update riski nanti jadi riski kalau kodenya sudah ada datanya di update kalau belum ada ditambahkan terima kasih terima kasih Contohnya kodenya belum ada, PK nomor 5 belum ada. Kalau kita klik simpan berarti akan ditambahkan. Kalau sudah ada, diedit. Ini untuk simpan, simpan ini bisa fungsinya menambah kalau kodenya belum ada, mengadet data kalau kodenya sudah ada. Kita lanjut ke perintah depos, depos klik. Kalau kita klik tombol hapus, akan ditampilkan pesan, data pemakai jadi dihapus, tombol use new. Kalau kita klik tombol yes, delete from ini menghapus. Hapus data pada tabu pemakai yang kode PK-nya sama dengan TXT kode PK. BTH POS klik. BTH POS. BTH POS. Klik. Kita coba, kita sedangkan. BTH POS. Untuk menghapus, kita tampilkan dulu datanya. Kita tampilkan data yang mau kita hapus. Datanya sudah tampil. Kita klik tombol hapus. Ini tombol pesan, data pemakai riski atma saja jadi dihapus. Kalau yes, nanti dihapus. Kalau no, tidak dihapus. Kita klik no dulu ya. Tidak jadi dihapus. Setelah itu jalankan kosong dan di pikir. Kita coba yang TK-005. Kita klik tombol hapus. Sudah kita klik tombol yes. Ini nanti harusnya terhapus kalau tombol yes. Kalau kita klik tombol yes, ini masih ada. Belum terhapus. Kode program-nya kita tambahin. Ini kode PK-nya harus kita simpan ke variabel string. Ini berarti dim. X kode PK. String. Ini kita buat variabel X kode PK tipe string. Lalu variabel X kode PK. Ini kita isi dengan data kode PK. TXT. Kode PK. Tipe X. Nanti yang kita hapus di sini. Merek kode PK sama dengan ini variabelnya. X kode PK. Kita buat variabel X kode PK tipe string. Variabel X kode PK ini kita isi dengan data. TXT kode PK tipe text. Nanti where-nya kode PK sama dengan X kode PK. Oke. Kita coba PK 0.5. Kita klik hapus. Kalau kita klik tombol yes. Jadi hapus. Ini harusnya hilang. PK 0.5 terhapus. Setelah hilang ya. Spring form. Spring form ini untuk mengosongkan form ini. Sedangkan plus ini menutup. Kita tambahkan kode programnya. PT. Blink form. PT. Blink form. Kalau kita klik. Mengosongkan tapi menjalankan sub-kosong. Menurunkan sub-kosong. Lalu kalau kita klik tombol plus. QP plus. Ini akan menutup koneksi. Koneksinya ditutup. Koneksi database. Lalu akan menutup form ini. Menutup form. Perintahnya close. Masalah ini kita isi PK 0.0.2. Ini kita tampilkan. Nah saat datanya tampil ini ada pilihan mau di-update atau di-hapus. Kalau di-update kita tinggal ngetik di-update apanya. Bisa nama, jadikan, atau password, atau foto. Kalau di-hapus kita klik tombol hapus. Tapi kalau kita tidak mau meng-update dan juga tidak mau meng-hapus, kita kosongkan dengan link form. Kosong begini. Close ini menutup. Ini untuk form pemakaian. Silahkan kalau ada yang mau Anda tanyakan tentang form pemakaian. Untuk picture box, pdfoto ini. Ini tadi ada properti size mode ini. Size mode. Ini standarnya normal. Kalau ini dibuat normal, nanti foto yang tampil akan ditampilkan sesuai besar aslinya. Kalau fotonya lebih kecil dari objek ini, fotonya tampil kecil. Kalau fotonya lebih besar dari objek, nanti fotonya terpotong. Kita coba ya. Ini kita pakai normal. Lalu kita jalankan. foto BK001. Ini terpotong. Ini berarti fail foto asli lebih besar dari objek yang kita buat. supaya tadi fail fotonya ini bisa tampil utuh sebesar objek yang kita buat. Ini kita atur size mode-nya menggunakan straight image. ini fotonya bisa tampil utuh. tidak ada pertanyaan. Ini untuk pemadai. kalau tidak ada pertanyaan untuk pem pemakai, saya kira sudah cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat menikmati. 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 Terima kasih.